Intro Mahkamah Konstitusi kembali mengelar sidang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur perizinan lembaga penyiaran oleh pemerintah Permohonan tersebut diajukan oleh Haraman Dambia, Komisaris PT Radio Aladha, Agorontalo Melalui kuasa hukumnya Rian Nasaru, pemohon menjelaskan kepada Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Manansi Tompul bahwa pihaknya belum siap dengan perbaikan permohonan Rian mengatakan karena ketidakasiapan itu, pihaknya akan menarik kembali permohonan tersebut dan akan mengajukan kembali permohonan yang baru Terhadap hal itu, Hakim Konstitusi Arifidayat mengingatkan jika pemohon menarik permohonan dan mengajukan permohonan yang baru maka harus memberikan argumentasi, dalil, serta batu uji yang berbeda agar tidak nabis iridem atau terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili dua kali Dalam sidang sebelumnya, pemohon mempersolakan pengaturan perizinan penderian ataupun perpanjangan izin lembaga penyiaran hanya oleh pemerintah Menurut pemohon, ketentuan tersebut tidak demokratis dan mengembiri lembaga penyiaran dalam memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar Lebih lanjut pemohon berpandangan lembaga penyiaran tempat pemohon berusaha dan bekerja berpotensi besar untuk tidak mendapat izin penyiaran atau tidak diperpanjang izin penyiarannya karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan penguasa Pemohon mengatakan, Komisi Penyiaran Indonesia sebagai representasi rakyat dalam hal penyiaran tetap dibutuhkan dalam perizinan agar penilaian terhadap lembaga penyiaran yang mengajukan izin maupun perpanjangan izin dapat dilaksanakan secara independen dan adil Ilhamir Yadi, Hamdi, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!